Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Apa kabarnya? Baik Baik Alhamdulillah Tadi ibu sudah memirimkan lingkup sensor Ya Apakah sudah diisi belum? Sudah Baik Ya dipimpin oleh Sabila Karena Sabila tadi yang lebih dulu hadir di Zoom meeting Ya anak-anak ya Sabah Sabila pimpin doa Kita belajar Mari kita berdoa Berdoa dimulai Selamat pagi 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 Tiga, mencipta karya hiasan menggunakan bahan alam Keempat, menganalisis bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sidus Kelima, mengidentifikasi benda-benda yang berbentuk bangun ruang berdasarkan siri-sirinya Itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak Bersih dan sehat di tempat umum Nah, anak-anak menjaga kebersihan tempat umum akan tercipta lingkungan sehat Bagaimana caranya kita amati gambar Gambar pertama menunjukkan orang yang sedang membersihkan tempat bermain Gambar yang kedua ada orang yang sedang membersihkan tempat peribadahan Gambar yang ketiga ada anak yang sedang membuang sampah pada tempatnya Kemudian gambar keempat ada anak yang sedang membersihkan halaman sekolah Jadi dengan menjaga kebersihan tempat umum maka akan tercipta lingkungan yang sehat Kita lihat contoh lingkungan yang sehat Gambar pertama ada halte bis Kalian amati gambarnya Gambar kedua ada pasar Gambar ketiga ada mesjid Dan gambar keempat ada tempat bermain Keempat gambar itu menunjukkan tempat yang bersih Kita amati gambar berikut Apakah gambar 5, 6, 7, dan 8 itu termasuk lingkungan yang bersih? Lingkungan yang sangat kotor Lingkungan yang tidak sehat Dimana banyak sampah Airnya tidak bersih Ada genangan air Dan ada udara yang tercemar Jadi ciri-ciri lingkungan sehat adalah Satu, tidak ada sampah berserakan Dua, tidak ada genangan air Tiga, udaranya bersih Empat, saluran air tidak tersumbat Dan lima, lingkungan bersih dan tidak kotor Nah, anak-anak sudah ditonton tadi videonya? Sudah disimak? Sudah Sudah Sekarang ibu mau tanya siapa yang bisa menjawab Sekarang ibu mau tanya Apa yang sudah kalian tonton barusan? Apa? Lihat sehat dan lingkungan tidak sehat Inter, Sabila Tepuk tangan buat Sabila Apa yang akan terjadi jika lingkungan kotor? Panjir Banyak penyakit Banyak penyakit Banyak penyakit Pinter, Alip Apalagi? Kuman Masa kuman Paling teriak Wow Iya, pinter Wow Itu jika lingkungannya kotor Kalau kita Kalau kita Ibu mau tanya lagi Ibu mau tanya Kalau kalian mau buang sampah kemana ya? Tempat sampah Lalu Lalu melakukan senang pagi di depan balai desa Setelah senang badan terasa segar Warga menyiapkan alat-alat untuk kerja bakti Ada sapu lidi, cangkul, golok, gunting rumput, garu, dan arit Mereka membersihkan sampah, rumput liar, dan selokan Mereka bekerja dengan senang dan semangat Mereka selalu ingat bahwa kebersihan pangkal kesehatan Nah, kita sudah membaca tentang bekerja sama membersihkan lingkungan Kita lihat yuk Pelajaran berikutnya Yaitu tentang kosa kakak yang berhubungan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat Yang pertama yaitu Dari kata bersih Apa itu bersih? Bersih artinya bebas dari kotoran Kata yang kedua yaitu kerja bakti Apa itu kerja bakti? Kerja bakti artinya pekerjaan yang dilakukan bersama-sama Kata yang ketiga yaitu sampah Apa itu sampah? Nah, sampah adalah benda yang sudah tidak terpakai Kemudian yang keempat Kata rumput liar Apa itu rumput liar? Rumput liar adalah tanaman yang tumbuh dengan sendirinya Dan yang kelima adalah seloka Apa itu seloka? Boleh mengambil lonceng ordu offline Mau membaca? Ambil sabib Ambil sabib Bu 對 Puerto Boleh Ali Boleh Sumuk baca Alin Berkerjasama Berkerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan Lingkungan alam semesta adalah sahabat kita Demikian pula benda-benda yang ada di dalamnya Kita bahasnya dalam lingkungan yang sehat dan nyaman Menjaga kebersihan dan kesehatan Lingkungan adalah tanggung jawab bersama Kita wajib menjaga kebersihan dan kesehatan Lingkungan Banyak hal yang bisa kita lakukan Ayo belajar cara menjaga kebersihan dan kesehatan Lingkungan Pinter Alip Tepuk tangan buat Alip Nah Sekarang Ibu mau tanya Tadi ada kosa kata Tadi Alip sudah membaca Membaca apa tadi? Membaca Kosa kata Kosa kata Ya sekarang ibu mau tanya Kosa kata apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan yang sudah Alip baca Coba Ada kosa kata apa saja? Berkerja sama Berkerja sama Kemudian apa lagi? Bekerja sama Ada lagi apa? Ada kebersihan Ada kebersihan Ada kebersihan Sehat Pinter Kemudian apa lagi? Ada alam Ada alam Ada alam Pinter Ada lingkungan Pinter Suka Kalau menyapu halaman di halaman suka banyak apa ya? Nampak Nampak Rumput daun Pinter Daun Rumput Nah anak-anak Daun Rumput itu bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan Ya Kerajinan dari bahan alam Yuk simak lagi videonya Apa itu kerajinan dari bahan alam? Kalian simak baik-baik videonya ya Nah sekarang materi yang kedua yaitu kerajinan dari bahan alam Apa itu bahan alam? Bahan alam adalah Bahan yang diperoleh dari alam yang ada di sekitar kita Contoh bahan alam untuk kerajinan Ada yang kering Kemudian ada lagi ranting kering Lalu ada lagi kulit telur Kemudian ada lagi tanah Iya Lalu itu adalah salah satu dari beberapa bahan alam yang bisa dijadikan kerajinan Nah tadi bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan ada daun kering Kemudian ada apa lagi? Ranting pohon Ranting pohon Pohon ada apa lagi? Ranting pohon Pintar ada apa lagi? Kulit telur Kulit telur Kemudian ada apa lagi? Dan tanah liat Dan tanah liat pintar Lumput dia Lumput dia Pintar alibu Pinti Ada kunti Kemudian ada apa lagi ya Ika? Alatnya Lem Lem Benar Benar Lem Nah anak-anak Nanti kalian buat satu buah kerajinan Dari bahan alam ya Nah sebelumnya aku mau menunjukkan dulu siapa yang tahu ini Beruang Ini apa? Ini apa? Balong 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 Kemudian ini apa? Ini apa? Pas tadi Ini apa? Pasta gigi Obat Satu lagi Apa ini? Indomie Indomie Susu indomie Kental manis Iya pinter Anak-anak Sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang Kalau ini Ibu perkenalkan ini namanya Kubus Apa namanya? Kubus 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 Lihat Kubus Iya Namanya rubis Ini kubus anak-anak Nah Kalau tempat obat ini Obat ini beda tidak dengan ini? Bentuknya beda 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 Kalau ini Kalau ini namanya Apa yang tahu? Siapa yang tahu? Bersagipan 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 Ini iya pintar ini Bersagipan 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 Yang ini gendut, yang ini langsing Iya Iya Tapi bentuknya sama anak-anak Ini disebut dengan Tabung 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 pintar Lalu ini apa ya? Segi panjang Tadi kata ibu apa? Segi panjang Untuk lebih jelasnya Anak-anak simak Baik-baik video berikut Ini kita akan Belajar tentang Rusuk, titik sudut, dan Sisi bangun ruang Taukah kalian Macam-macam bangun ruang Yang pertama adalah kubus Kemudian ada juga Balok Ada juga Berbagai macam prisma Mulai dari prisma segi tiga Prisma segi empat Prisma segi lima Dan prisma segi enam Bangun ruang yang lainnya Adalah limas Ada limas segi tiga Dan juga ada limas segi empat Selanjutnya ada Kerucut Tabung Dan juga pola Nah itu semua adalah Macam-macam bangun ruang Tepat Bangun apakah Benda yang kamu lihat ini Yaps betul Kubus Bangun apa yang kamu lihat Betul lagi Yaitu Bangun balok Tebak lagi Anak-anak Bangun apa ya Ya bangun limas Kalau yang ini Bangun apa ya Ya bangun prisma Keren Kalian hebat Mari kita pelajari Tentang Rusuk Titik sudut Juga Sisi Dari bangun ruang Berikut Anak-anak Kita amati yuk Ruas garis Yang membentuk Bangun kubus Bagian alas dulu ya Yaitu Ruas garis AB BC CD Dan DA Kemudian Ruas garis Atas Atau tutup Yaitu Ruas garis EF FG GH Dan ruas garis HE Nah sekarang Kita Amati Ruas garis Yang tegak Anak-anak Yaitu Ruas garis AE BF CG Dan DH Ada berapa Ruas garis Semuanya Anak-anak Ya Ada 12 Ruas garis Nah Ruas garis ini Selanjutnya Disebut Rusuk Ya Lalu Manakah Titik sudutnya Titik sudut adalah Pertemuan Dari Tiga rusuk Atau Lebih Maka Titik sudutnya Berada di Titik sudut A Titik sudut B Titik sudut C D E F G Dan Titik sudut H Ada Ada berapa Titik sudut Anak-anak Betul Ada 8 8 Titik sudut Selanjutnya Kita akan Cari tahu Tentang Sisi 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 adalah Bidang Yang membentuk Bangun Ruang Yuk kita Hitung Berapa Banyaknya Sisi Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Jadi Ada Enam Sisi Pada Bangun Kubus Paham ya Nah sekarang Kita simpulkan Tentang Banyaknya Rusuk Titik sudut Dan sisi Dari Bangun Kubus Rusuknya Ada berapa Anak-anak Ada Dua Belas Titik sudutnya Ada Delapan Dan sisinya Ada Nenam Wah Bagus Kalian sudah Paham Ya Bangun Prisma Sekitiga Kita hitung Banyaknya Rusuk Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ada Sembilan Rusuk Titik sudutnya Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Enam Enam Titik sudut Sisinya Kita hitung Bersama-sama Ada Satu Dua Tiga Di bagian belakang Apakah hanya Tiga Anak-anak Tidak Tidak Turun Habus dulu Sehingga Kelihatan Yang samping Tiga Tadi Sekarang Berarti Empat Dan Lima Sisi Ada Lima Sisi Anak-anak Bukan Tiga Jadi Lima Sisi Jadi Prisma Sekitiga Mempunyai Sembilan Rusuk Enam Titik sudut Dan Lima Sisi Selanjutnya Cari tahu Rusuk Titik sudut Dan Sisi Dari bangun-bangun Yang kalian lihat Tanah-anak Tanpa Dipimbing Ibu guru lagi Pasti kalian Sudah bisa ya Melihat penjelasan Yang ada di depan tadi Sudah tadi Belajar Tentang apa Belajar Tentang apa Bangun ruang Bangun ruang Bangun ruang Kita sudah Membahas Tentang Apa itu Rusuk Apa itu Titik sudut Dan Apa itu Sisi Ya Ya Kita mau tanya Kelong Balok Itu ada Berapa Banyak Sisinya Empat Lompat Kita hitung Empat Lompat Kita hitung Delapan Delapan Binar Delapan Kalau sisinya Sisinya ada berapa Lima Lima Nom Ada Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Tepuk tangannya Mana Anak-anak hebat Nah Sekarang aku mau tanya Kalau tentu Apa ya nama bendanya Tepuk tangannya mana Anak-anak hebat Lima Ya 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 Kalian kerjakan Jangan lupa Diberi nama kelompoknya Kemudian ini didiskusikan Ada gambar Kalian kerjakan ya Ya Ini dijawab Bahan-bahan Apa saja Yang digunakan Pada hasil karya Gambar Semuanya Tahun Tahun Pinter Kalau sudah Nanti Dikirim Klik kirim Mengerti ya Anak-anak Mengerti Dikirim Dikerjakan nanti LKPD-nya Ibu kirim Ke WA Group Ya Sekarang kita Sekarang kita Akhiri dulu Nanti ketemu lagi Setelah kalian Mengerjakan LKPD Ya Nanti masuk Jumpa lagi ya Jangan lupa Membuat Sebuah Kerajinan Dari bahan Alam Alam Ya Ya Mengerjakan Mengerti Mengerti Mengerjakan Nanti kita Jumpa lagi ya Ya Silahkan 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 Kerjakan tugasnya Assalamualaikum Selamat Adios Selamat selamat menikmati 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 selamat menikmati